Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salliwa ala sayyidina mohammed Allahumma salliwa salin wa alih Wa alih wa salliwa sohabi Izin bertanya Bang Bagaimana supaya kita Tidak terlena akan luangnya Waktu kita yang tersedia Dan tidak berlebihan pada saat Kita istirahat. Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, yang pertama kita Lihat Hadis Rasulullah itu sangat tepat Jaga lima perkara sebelum datang Lima perkara Itu sebenarnya adalah kita memanage Bagaimana waktu kita Jaga sehat sebelum sakit Artinya kesempatan dimana kita sedang sehat Berprestasi lah Manfaatkan sebaik-baiknya Karena suatu saat akan datang Masa sakit Artinya gini Persiapan yang terbaik Untuk datang saat-saat terburuk Jadi kalau ada orang luar negeri itu Orang Jepang itu Dia punya mindset begitu Persiapan yang terbaik untuk hal terburuk Kita kadang-kadang Lupa melakukan itu Di saat diberikan kesehatan Kita terlena Karena kita tidak ingat akan datangnya Ketika waktu sakit Itu namanya terlena tadi disitu Sementara tadi kan minta Gimana supaya tidak terlena Di dalam waktu-waktu yang kita lalui Jaga lapangnya Sebelum sempitnya Jadi ketika lagi lapang Ingat suatu saat ini akan datang Kepada kita kesempitan Maka manfaatkan sebaik-baiknya Lagi lapang Kenapa? Nanti mungkin 2 jam sempit waktunya Mungkin 3 jam ke depan Ini akan sempit waktunya Kita tidak ada kesempatan lagi Maka yuk manfaatkan sewaktu-waktu Kita punya kelapangan Jaga hidup sebelum mati Itu jelas sekali Karena ketika kita sudah mati itu Sudah terputus semua amal Kecuali 3 hal tadi Maka manfaatkan Dan hidup ini kita tidak pernah tahu Jarak terdekat dan tercepat Yang akan kita lalui adalah kematian Yang kita tidak pernah sangka-sangka Apalagi itu Jaga kaya sebelum miskin Kesempatan di mana kita sedang punya sesuatu Manfaatkan kekayaan itu untuk kebaikan Jangan sampai ketika sudah tidak ada Baru sadar bahwa Aduh kemarin itu pengen nolong Yudul kemarin masih ada kesempatan Tidak ada Jadi itu Kita siapkan kesempatan kita Dalam keadaan sekarang ini Bayangkan yang bakal kita akan temui Di mana itu kebalikannya Sehingga kita tidak akan menyianyiakan Setiap kesempatan yang Allah hantarkan kepada Kita Jadi kita tidak akan terlena Kepada apa yang sudah Allah hantarkan kepada kita Juga Jangan sampai kemudian kita merasa takut Kemudian sepertinya kita tidak punya harapan Jangan pula gitu Sepertinya nanti bakal mati Udahlah Nggak usah repot-repot Nanti juga mati Jangan juga begitu Ngapain Kita usaha Nanti juga mati Nggak bakal ditinggal Hartanya Nggak boleh begitu juga Karena Abdur Rahman bin Auf Pernah ditanya oleh Rasulullah S.A.W Ya Abdur Rahman bin Auf Taukah engkau bahwa sesungguhnya Salah satu yang akan menyulitkan seseorang Untuk masuk surga adalah harta Maka kata Abdur Rahman bin Auf Ya Rasulullah Bismillah dengan harta ini Aku akan lari cepat masuk surga Artinya dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu Jadi jangan kita berputus asa Seperti tidak ada harapan apa-apa Karena terlalu kita ketakutan terhadap Masa-masa yang akan datang kepada kita Dalam masa sulitnya Takut sakitnya Sehingga kita nggak usah olahraga lah Nanti juga Kalau sudah sakit Masa sakit aja gitu misalnya Sama berarti kalau gitu Nggak usah makan Nanti juga lapar lagi Ya nggak bisa Makannya makan Datangnya waktu lapar Nanti akan lapar Jadi manfaatkan waktu yang Seoptimal mungkin Saat kita sedang menjalaninya Lalu sesegera mungkin Kita ingat kebalikannya Karena ketika kebalikannya itu Kita tidak akan mungkin Menyianyiakan kesempatan Yang diberikan oleh Allah SWT Insya Allah Baik Abang Terima kasih atas jawabannya Semoga bisa dipahami dengan baik Oleh sahabat kita Yang menyampaikan pertanyaan Melalui WhatsApp Jadi ingat Kebalikannya Abang ya Kalau kita Tidak memanfaatkan waktu Apa yang nanti akan terjadi Resikonya atau konsekuensinya